Koronavirus hanya menyebar dengan satu cara. Virus menyebar di cairan bersin orang sakit, masuk melalui mata, hidung, mulut orang sehat. Jadi, bila Anda melihat orang bersin, batuk atau sakit, Anda dapat melakukan hal-hal berikut. Satu, jaga jarak setengah meter hingga dua meter adalah jarak aman dari cairan bersin. Atau, dua, berikan masker. Bila bersin, orang di sekitarnya akan terjaga dari cairan bersin tersebut. Dan usahakan menghindari kerumunan, kita tidak tahu siapa yang sedang sakit. Orang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun, tapi tetap bisa menularkan. Virus orang sakit dapat menular melalui tangan, gagang pintu, pegangan bus atau kereta, pulpen, sumpit, tisu, gelas, HP, keyboard, tombol lift, pegangan tangga, bagian luar masker, dan lain-lain. Bila Anda menyentuh barang-barang tersebut, kemudian menyentuh wajah atau mata Anda atau keluarga Anda, maka semua dapat tertular sakit. Virus tetap menempel pada objek selama 24 jam dan cara paling efektif untuk menghilangkannya adalah dengan mencuci pakai sabun. Akan sangat baik bila Anda ikuti lima langkah pencegahan berikut. 1. Jangan sentuh muka Anda atau muka orang lain, bila ia cuci tangan hingga lengan pakai sabun. Cucilah tangan secara menyeluruh bagian depan, belakang tangan, selas-selajari, bawah kuku selama 20 detik. 2. Buang masker bila sudah kotor. Jangan pergunakan masker lebih dari sehari. Bakteri dapat berkembang pada masker bila dipakai terlalu lama. Jangan sentuh bagian luar masker. Bila tersentuh, segera cuci pakai sabun. 3. Jangan berbagi makanan, alat makan, gelas, handuk, dan lain-lain. Bila mungkin, tutup pintu pergunakan siku atau bahu Anda. Kita tidak mungkin menyentuh muka dengan siku atau bahu kita. Yang terakhir, cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah kembali dari tempat umum. Tetap jaga diri kawan. Terima kasih.